hai oke teman-teman semuanya jumpa lagi di channel saya di video kali ini saya mau membuat sebuah alat yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari memanfaatkan bekas PSU DVD yang sudah terpakai ya pahamannya cukup mudah ya cuman 4 bahan saja ya Hai pertama siapkan transistor mpn-nya type 41 type P31 atau type 3055 ya yang penting cpn-nya hubungkan kaki kolektor ke kaki trapo yang nomor tiga ya terus jemper kaki basis ke kaki trapo nomor satu ya jemper ya dari nomor satu ke basis transistor ya terus yang emitter hubungkan ke negatif elko ya jadi yang dipakai kaki trapo nya cuman empat aja ya yang plus elko nya terhubung ke kaki nomor empat trapo ya ini kan ada sembilan kaki yang trapo nya ya kaki trapo nya yang dipakai cuman empat aja ya yang simpel ini ya terus hubungkan resistor ke kilo ya tetapi nomor satu sama kaki nomor empat ya nih ya rangkaiannya ya jadi yang terpakai cuman empat saja ya yang lima yang lima lagi dibiarkan saja ya setelah rangkaiannya begini ya tinggal dihubungkan ke lampu 220 volt ya sama kecegangan lima pol ya bisa pakai powerbank ataupun bisa pakai baterai ya ini untuk ke lampu yang warni hijau hubungkan ke kaki nomor dua ya untuk ke lampu ya ini lampunya ya bebas yang mananya kebalik juga nggak apa-apa ya ini rangkaiannya cukup simpel ya cuman empat bahan juga sudah jadi ya terus yang satu lagi nih yang kuning saya kasih warna kuningnya biar beda ya yang satu lagi dihubungkan dihubungkan ke kaki positif ya kaki positif ya positif ya ini kaki yang emitternya dihubungkan ke negatif ya yang terhubungkan ke kaki kaki emitter transistor ya ini yang positifnya ya dihubungkan ke elko positif ya kita coba ya ini rangkaiannya sudah nyala ya walaupun dengan rangkaian yang sederhana sudah bisa nyala ya jadi sangat berhormat ketika mati lampu ataupun lagi camping bisa pakai ini ya baterai nya bisa pakai powerbank nya ataupun baterai 18650 ya selamat menikmati